Apa, Saudara Feng? Itu 50 ribu batu roh. Ramuan ini, kakak Yun melompat ketakutan. Kakak Senior Zhou dan dua orang lainnya juga terkejut. Sebelum kakak Yun bisa menyelesaikan kalimatnya, kakak Senior Zhou melotot ke arahnya lagi, membuat kakak Yun ketakutan hingga terdiam. Nak, keluarkan batu-batu roh kekacauan itu. Kau bisa mengambil bahan-bahan ini. Kakak Senior Zhou berkata dengan tergesa-gesa. Hatinya berbunga-bunga karena gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen akan setuju semudah itu. Jika Feng Wuchen memberi mereka 50 ribu batu roh kekacauan, mereka akan kaya. Melihat bahwa Feng Wuchen benar-benar akan memberi mereka 50 ribu batu roh kekacauan, hati kakak Yun membara karena cemas. Dia terus melirik Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak bereaksi sama sekali. Ini ada 50 ribu batu roh kekacauan. Feng Wuchen mengeluarkan 50 ribu batu roh kekacauan dan menyimpan bahan-bahan itu di cincin penyimpanannya. Saudara Feng, kau tidak buruk. Aku punya harapan besar padamu. Senyum akhirnya muncul di wajah Saudara Senior Zhou saat ia dengan cekatan mengumpulkan 50 ribu batu roh kekacauan. Terima kasih banyak. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dan menatap kakak Yun. Feng Wuchen berkata, Kakak Yun, aku pamit dulu. Kakak Feng, aku akan mengantarmu. Kakak Yun berkata dengan tergesa-gesa dan menarik Feng Wuchen pergi. Tunggu, teriak kakak Senior Wang. Kakak Senior Wang, apakah ada hal lainnya? Kakak Yun berbalik dan bertanya. Kakak Senior Wang melirik Feng Wuchen dengan niat jahat, dan wajahnya dipenuhi kecurigaan. Kau begitu terburu-buru untuk pergi, namun kau rela mengeluarkan 50 ribu batu roh kekacauan dengan mudah. Bocah, jangan anggap kami orang bodoh. Kakak Senior Wang, apa maksudmu? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Apa maksudku? Kakak Senior Wang mencibir, meskipun sebagian besar material di Istana Dewa Pemurnian adalah material biasa, tetap saja ada material berharga. Terlebih lagi, jumlahnya banyak. Siapa tahu kalau kamu telah mencurinya. Begitu kakak Senior Wang mengatakan ini, kakak Senior Zhou dan kakak Senior Zhou segera bereaksi. Wajah kakak Senior Zhou langsung menjadi gelap. Ia berkata dengan dingin, kakak muda Wang benar. Kau membawa orang luar masuk. Kami tidak tahu apakah material di pavilion material telah dicuri. Kakak Senior Zhang, pergilah dan periksa. Begitu Junior Zhang berbalik, dia menatap mata Senior Wang dan langsung mengerti apa maksudnya. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, bahan-bahan yang aku pilih tadi semuanya ada di atas meja. Aku tidak mencuri bahan-bahan lainnya. Kakak Senior Wang, kakak Feng jelas tidak mencuri apapun. Kami baru saja masuk. Kakak Yun buru-buru membela Feng Wuchen. Siapa yang tidak bisa bicara? Kakak Senior Wang mencibir. Tak lama kemudian, saudara muda Zhang bergegas berlari dan melapor, saudara Senior Zhou, saudara Senior Wang, lima buah besi hitam keos, sepuluh buah besi hitam gagak emas, dan tiga buah giyok hangat seratus tahun bermutu tinggi. Apa? Raut wajah kakak Senior Zhou dan kakak Senior Wang berubah drastis pada saat yang bersamaan. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia belum pernah melihat benda-benda ini sebelumnya, apalagi mencurinya. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak mengetahui pikiran mereka? Kakak Senior Zhou, Anda memfitnah saya. Pavillion material tidak memiliki tiga jenis material ini. Kakak Yun tentu saja melihat tindakan kakak Senior Zhou dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Adik Yun, bagaimana kamu tahu kami memfitnah kamu? Jika bukan bocah ini, apakah kamu mencurinya? Tanya kakak Senior Wang dengan galak. Aku tidak mencurinya. Jangan memfitnahku. Kakak Yun meledak marah. Karena kamu tidak mencurinya, serahkan cincin penyimpananmu dan biarkan kami memeriksanya. Kakak Senior Wang mencibir. Ini adalah tujuan sebenarnya. Feng Wuchen setuju untuk memberi mereka 50 ribu batu roh kekacauan tanpa ragu-ragu. Pasti ada banyak batu roh kekacauan di cincin penyimpanannya. Kakak Senior Wang ingin menipu lebih banyak batu roh kekacauan dari Feng Wuchen. Domba gemuk seperti itu, kalau dia tidak menyembelihnya sendiri, apakah dia akan membiarkan orang lain menyembelihnya? Adik Yun, apa yang kamu lakukan dengan berdiri di situ? Serahkan cincin penyimpananmu. Tegur adik Zhang. Huff, baiklah, aku akan menyerahkannya. Kakak Yun meraung dan segera melepaskan cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Saudara Feng, bagaimana denganmu? Saudara Senior Zhou menatap Feng Wuchen dan bertanya sambil tersenyum tipis. Aku menolak. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, dan tatapannya berubah dingin. Menolak, Kakak Senior Wang tertawa dan mengejek, jika kamu menolak, itu berarti kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Kamu pasti orang yang mencuri tiga jenis material itu. Tidak heran kamu bersedia memberi kami 50 ribu batu roh kekacauan. Aura yang kuat meletus saat Kakak Senior Zhou berkata dengan dingin, Kakak Feng, jangan lupa bahwa ini adalah istana pemurnian ilahi. Jika kau menolak, kau akan menderita. Bocah, serahkan cincin penyimpananmu jika kau tidak ingin menderita. Selama ketiga jenis material itu tidak ada di dalam cincin penyimpananmu, itu membuktikan bahwa kau tidak mencurinya. Kakak Senior Zhang mencibir dan mencoba mengambil cincin penyimpanan Feng Wuchen dengan paksa. Feng Wuchen dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Kakak Senior Zhang. Dia berkata dengan dingin, Aku bilang aku tidak mencurinya, jadi aku tidak mencurinya. Kamu tidak punya hak untuk memeriksa cincin penyimpananku. Bocah nakal, beraninya kau bertindak di istana pemurnian ilahi. Kau sedang mencari kematian. Kakak Senior Wang meraung dan mengedarkan pasukan dewanya tanpa ragu-ragu. Dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Kakak Senior Wang, jangan bertindak terlalu jauh. Aku akan melaporkan hal ini kepada kepala istana sekarang juga. Kakak Yun segera berdiri di depan Feng Wuchen. Dia sudah kehabisan kesabaran. Kakak Senior Wang menghentikan langkahnya. Dia tidak berani menyakiti sesama murid. Adik Yun, beraninya kau. Raut wajah Kakak Senior Zhou berubah dingin, hasrat membunuh menyeruak dari tubuhnya. Kakak Senior Zhou, aku tahu kau mencoba menjebak Kakak Feng karena kau menginginkan lebih banyak batu roh kekacauan. Apakah kau tahu akibatnya jika kepala istana dan para tetua mengetahui hal ini? Kakak Senior tertua tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak Yun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kamu berani mengancamku, Yun Feng Kiao? Apakah kamu sudah lelah hidup? Wajah Kakak Senior Zhou berubah marah saat dia mencengkeram leher Kakak Yun dan mengangkatnya. Melihat kemarahan Kakak Senior Zhou, Kakak Senior Wang dan yang lainnya mulai panik. Berhenti, kau mencoba menjebakku karena kau menginginkan lebih banyak batu roh kekacauan. Aku akan memberimu seratus ribu, dan kita akan melupakan masalah ini. Bagaimana, jika kau membunuhnya sekarang, kalian bertiga tidak akan bisa melarikan diri. Feng Wuchen segera menyela. Seratus ribu, Kakak Senior Zhou menatap Feng Wuchen dengan kaget. Baiklah, itu kesepakatan. Kakak Senior Wang menyetujui dengan gembira. Kakak Feng, Kakak Yun menatap Feng Wuchen dengan kaget. Aku ingin 200 ribu batu roh kekacauan. Kalau tidak, aku akan membunuh Yun Feng Kiao dan menjebakmu. Menurutmu, apakah kepala istana akan mempercayaimu atau aku? Kakak Senior Zhou meminta harga yang sangat tinggi. Mata Kakak Senior Wang dan Kakak Senior Zhang membelalak kaget. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak masalah. Feng Wuchen setuju tanpa ragu dan mengeluarkan 200 ribu batu roh kekacauan. Itu benar, Feng Wuchen benar-benar memberikannya kepada mereka. Huff, setidaknya Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Saudara Mudawang, secara pribadi kirim Saudara Feng keluar dari istana ilahi pemurnian. Saudara Senior Zhou mengambil batu roh kekacauan dan melepaskan cengkeramannya. Selama Feng Wuchen pergi, bahkan jika Yun Feng Kiao melaporkannya kepada kepala istana dan para tetua, kakak Senior Zhou akan mengatakan itu adalah fitnah. Lagi pula, tidak ada bukti. Saudara Feng, ayo kita pergi. Saudara Senior Wang mencibir dan secara pribadi mengantar Feng Wuchen keluar. 3.882 Kakak Senior Wang, bukankah ini kakak Feng? Kalian mau kemana? Seorang murid berlari menghampiri dan menyapa Feng Wuchen dengan sopan. Kakak Senior Wang tersenyum gembira, kakak Feng datang ke sini untuk membeli beberapa bahan pandai besi, aku akan mengirimnya turun gunung sekarang. Bukankah kakak Senior sedang berkompetisi? Kenapa kalian tidak pergi? Saudara Feng, ingatlah untuk datang menemui kami saat kamu punya waktu, kita akan belajar bersama. Seorang murid tersenyum gembira. Tentu saja, Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum. Baiklah, kalian semua boleh kembali. Kakak Senior Wang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk pergi. Di gerbang sekte, kakak Li melihat kakak Senior Wang dan Feng Wuchen keluar, dia bingung, bukankah kakak Feng baru saja masuk. Pergi secepat ini. Saat dia kebingungan, kakak Li segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, kakak Senior Wang. Kakak Senior Wang tersenyum, En, aku akan mengantar kakak Feng turun gunung. Kakak Li memandang Feng Wuchen dan bertanya, kakak Feng, kamu membeli bahan-bahan pandai besi begitu cepat. Kamu baru saja tiba, kakak Senior kita akan bertanding dengan seorang alkemis jenius nanti, tinggallah dan saksikan. Feng Wuchen tersenyum, kakak Li, aku masih punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, lain kali aku akan tinggal lebih lama. Begitu, kakak Li mengangguk. Baiklah, ayo berangkat, kata kakak Senior Wang, dia mulai tidak sabar. Saudara Feng, jaga diri baik-baik. Kakak Li tersenyum. Entah itu kakak Yun atau kakak Li, atau banyak murid alkemis di Istana Dewa Pemurnian, mereka semua adalah orang-orang yang sangat lugas. Hanya sebagian kecil saja dari pengikutnya yang menganggap diri mereka tinggi dan bersikap kejam serta tidak kenal ampun. Saudara Feng, banyak murid Istana Dewa Pemurnian bersikap baik padamu. Saudara Senior Wang mencibir, jejak niat membunuh terpancar di matanya. Kakak Senior Wang, ku rasa kau tidak cukup baik untuk mengirimku turun gunung. Aku khawatir kau punya motif lain, kan? Feng Wu Chen mencibir, niat membunuh yang tak terlihat melintas di matanya yang hitam pekat. Saudara Feng memang pintar. Kakak Senior Wang mencibir, sayang sekali kita tidak bisa berteman. Kamu tahu terlalu banyak, bahkan jika aku mengirimmu pergi, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Kau tidak berhak berteman denganku. Feng Wu Chen mencibir, jelas dia sudah menebak maksud kakak Senior Wang. Aku tidak berteman dengan orang mati. Orang mati tidak menimbulkan ancaman apapun. Itulah sebabnya aku mengirimmu turun gunung. Kakak Senior Wang mencibir. Dia mengaktifkan kekuatan ilahinya yang kuat, dan niat membunuh yang ganas tiba-tiba meletus. Kakak Senior Wang mungkin seorang alkemis, tetapi tingkat kultivasinya juga berada di alam Raja Surga Caotik tahap ketiga. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Kakak Senior Wang, jika keberlutut dan bersujud sekarang serta mengakui kesalahanmu, aku bisa melupakan masa lalu karena kakak Yun dan kakak Li adalah sesama muridmu. Feng Wu Chen mencibir tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Feng Feng Wu Chen sang sang dewa sang dewa sang dewa sang dewa kakak Senior. Apakah kamu tidak tahu? Haha. Saudara Feng, dengan kemampuanmu, membunuhmu semudah menghancurkan semut bagiku. Mati saja. Saudara bela diri Senior Wang tertawa gila dan menyerang Feng Wu Chen. Kakak Senior Wang mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya, berniat membunuh Feng Wu Chen dalam satu pukulan. Bagaimanapun, mereka berada di kaki istana dewa pemurnian. Kakak Senior Wang tidak ingin memperumit masalah, jadi dia harus segera mengakhiri pertempuran. Tepat saat kakak Senior Wang mengira dia bisa membunuh Feng Yun dengan satu pukulan, wajahnya berubah saat rasa takut melonjak dalam hatinya. Feng Wu Chen langsung melepaskan kekuatan ilahi primordialnya dan kekuatan ilahi alam abadi, menekan kakak Senior Wang. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi macam apa ini? Kakak Senior Wang ketakutan setengah mati. Dia belum pernah melihat kekuatan ilahi yang begitu mengerikan. Penindasan kekuatan ilahi primordial membuat kakak Senior Wang tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen mengeluarkan pedang dewa naga dan mengeksekusi teknik seribu ilusi. Kaki. Ah. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang dewa naga memotong lengan kakak Senior Wang. Darah menyembur keluar saat kakak Senior Wang menjerit. Feng Wu Chen, beraninya kau memotong lenganku, kau pasti sudah lelah hidup. Kakak Senior Wang menggertakan giginya dan meraung. Jadi apa? Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Suaranya begitu dingin hingga membuat hati seseorang bergetar. Kaki. Ah. Cahaya pedang menyala lagi dan darah menyembur keluar. Lengan Senior Brother Wang yang lain terputus dan dia berteriak lagi. Kakak Senior Wang tidak percaya bahwa Feng Wu Chen, seorang caotik golden immortal tingkat ketujuh, memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia begitu cepat sehingga kakak Senior Wang bahkan tidak dapat mendeteksinya. Teriaklah lebih keras. Mari kita lihat apakah orang-orang di Istana Dewa Pemurnian dapat mendengarmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Sosoknya seperti hantu saat dia muncul di hadapan kakak Senior Wang. Kecepatan yang mengerikan itu membuat kakak Senior Wang sangat takut hingga dia mundur dan jatuh ke tanah. Dengan kedua lengannya terputus, kakak Senior Wang mulai merasa takut. Saudara Feng, ini adalah kaki Istana Dewa Pemurnian. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Teriak Saudara Senior Wang ketakutan. Begitukah? Feng Wu Chen mencibir. Niat pedangnya yang mendominasi meletus dan membentuk lusinan pedang energi niat pedang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata kakak Senior Wang hampir terbelalak ketika dia melihat niat pedang Feng Wu Chen terwujud menjadi pedang energi padat. Wuss. Siapa-siapa-siapa? Feng Wu Chen membentuk jari-jari pedang dengan satu tangan dan menunjuk ke udara. Puluhan pedang energi niat pedang melesat keluar pada saat yang sama dan mengelilingi kakak Senior Wang. Kakak Feng, jangan bunuh aku. Berhenti. Hentikan. Jika kau tidak berhenti, aku akan mati. Kakak Senior Wang memohon belas kasihan. Dia sangat ketakutan. Dalam sekejap mata, tubuh kakak Senior Wang dipenuhi luka-luka pedang. Setiap lukanya sangat mengerikan dan pakaiannya yang compang kemping berlumuran darah. Sayangnya, Feng Wu Chen tidak berniat menghentikannya. Dia akan membunuh kakak Senior Wang. Feng Wu Chen, apakah kamu lupa apa yang aku katakan tadi? Orang mati bukanlah ancaman. Apakah menurutmu kakak Senior Zhou akan melepaskan Yun Tian Xiao? Teriak kakak Senior Wang dengan cemas. Apa? Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Dia segera menghentikan serangannya. Yun Tian Xiao berada di Istana Dewa Pemurnian. Apakah kakak Senior Zhou benar-benar berani membunuhnya? Feng Wu Chen tidak yakin. Dia segera meraih kakak Senior Wang yang berlumuran darah dan berlari kembali. Pada saat ini, Yun Tian Xiao tengah menatap kakak Senior Zhou dengan rasa takut dan tak percaya di pavilion material Istana Dewa Pemurnian. Yun Tian Xiao menutupi lehernya dengan kedua tangannya, tetapi dia tidak dapat menghentikan darah yang terus mengalir keluar. Yun Tian Xiao ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Yun Tian Xiao tidak percaya bahwa saudara Senior Zhou berani membunuh sesama murid di Istana Dewa Pemurnian. Adik Yun, jangan salahkan aku. Kau tahu terlalu banyak. Aku tidak percaya padamu. Aku hanya percaya pada orang mati, kata kakak Senior Zhou dengan kejam. Yun Tian Xiao terjatuh dan auranya menghilang. Kakak Senior Zhou, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada penguasa Istana dan para tetua? Tanya kakak Senior Zhang dengan ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Siapa tahu kita ketemu dengan adik Yun? Kita bisa bilang saja kita tidak tahu. Jangan khawatir tentang hal lain. Saudara muda Wang akan membunuh Feng Wu Chen. Saudara Senior Zhou mencibir. 3.883 Membunuh Feng Wu Chen Ekspresi Saudara muda Zhang berubah saat dia berkata dengan kaget, Saudara muda Zhou, teman Feng Wu Chen, Bai Xuankong, adalah seorang alkemis alam dewa kekacauan. Jika kita membunuh Feng Wu Chen, aku khawatir dia akan menyelidikinya. Jadi kenapa kalau Bai Xuankong ada di sini? Dia sudah meninggal. Apa yang bisa dia ketahui? Tanpa bukti apapun, siapa yang akan tahu kita melakukannya? Saudara bela diri Senior Zhou mencibir. Dia sama sekali tidak khawatir. Saudara bela diri Senior Zhou benar. Saudara bela diri Junior Zhang menganggup dan menghela nafas lega. Saudara muda Zhang, jangan khawatir. Cepat dan tangani mayat Saudara muda Yun. Saudara Senior Zhou mencibir. Saudara muda Zhang tidak ragu menggunakan api untuk membakar mayat Yun Tian Xiao. Untungnya, ada kompetisi alkimia dan seorang alkemis jenius datang untuk bertukar petunjuk. Semua murid istana dewa pemurnian berkumpul di pavilion pemurnian untuk menonton. Kalau tidak, Saudara bela diri Senior Zhou tidak akan berani membunuh Yun Tian Xiao. Desir. Suatu sosok terbang ke istana dewa pemurnian. Kakak Feng. Kakak Li melihat sosok yang samar-samar, tetapi itu terlalu cepat. Kakak Li tidak bisa memastikannya. Akan tetapi, karena ada seseorang yang menerobos masuk, Kakak Li pun bergegas masuk. Jika sosok itu tidak mirip Feng Wuchen, Kakak Li pasti langsung melaporkannya. Akan tetapi, saat Feng Wuchen kembali ke istana dewa pemurnian, dia tidak dapat merasakan aura Yun Tian Xiao lagi. Kekuatan ilahi panjang umur juga tidak dapat merasakan esensi jiwa Yun Tian Xiao. Kakak Yun dalam masalah. Ekspresi Feng Wuchen langsung berubah menyeramkan. He he, Feng Wuchen, jangan sekali-kali berpikir untuk meninggalkan istana dewa pemurnian hidup-hidup hari ini. Kakak bela diri Senior Wang mencipir. Setelah kembali ke istana dewa pemurnian, Saudara bela diri Senior Wang tidak takut kalau Feng Wuchen akan membunuhnya. Orang Zhou itu benar-benar berani membunuh sesama murid di istana dewa pemurnian. Suara terkejut Long Shen Jian terdengar. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen tiba di pavilion material. Saudara Senior Zhou dan Saudara Junior Zhang sudah pergi. Aura yang membara. Ada juga bau darah. Feng Wuchen benar-benar marah. Yun menghancurkan buktinya. Feng Wuchen dapat membayangkan keputus asaan dan ketidakberdayaan Yun Tian Xiao ketika dia terbunuh. Feng Wuchen juga tidak menyangka kalau kakak Senior Zhou akan begitu berani membunuh rekan seperguruannya di istana ilah. Tuan, kami pasti tidak akan membiarkan Zhou lolos begitu saja. Sebuah suara geram terdengar dari mata dewa. Feng Wuchen yang murka menyeret Saudara bela diri Senior Wang yang berlumuran darah keluar. Kakak Feng, itu benar-benar kau. Kakak Li tertawa senang, tetapi ketika melihat kakak Senior Wang berlumuran darah, ekspresinya berubah drastis. Kakak Senior Wang, kakak Li membelalakan matanya dan buru-buru bertanya, Kakak Feng, apa? Apa yang terjadi? Adik Li, cepat laporkan pada penguasa istana dan para tetua. Feng Wuchen ingin membunuhku dan memotong kedua tanganku. Kakak Senior Wang berteriak dengan tergesa-gesa. Apa? Saudara Li tercengang. Beberapa saat yang lalu, kakak Senior Wang secara pribadi telah mengirim Feng Wuchen pergi. Mengapa Feng Wuchen ingin membunuh kakak Senior Wang dalam sekejap mata? Apa yang sedang terjadi? Kakak Feng, apa yang terjadi? Kakak Li buru-buru bertanya. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan menyerang kakak Senior Wang. Feng Wuchen yang murka mengabaikannya dan meraih Saudara bela diri Senior Wang lalu terbang menuju alun-alun istana ilahi. Kakak Feng, kakak Li buru-buru mengejar mereka. Di atas alun-alun istana, Feng Wuchen melempar Saudara bela diri Senior Wang ke bawah. Saudara bela diri Senior Wang menghantam tanah, menciptakan retakan seperti jaring laba-laba. Feng Wuchen, bajingan kau. Empat Saudara Senior Wang sambil menahan sakit. Desir. Ding. Feng Wuchen mengeluarkan pedang Dewa Naga. Pedang Dewa Naga berubah menjadi petir hitam dan melesat jatuh. Dengan suara yang keras, pedang itu menembus bahu Saudara bela diri Senior Wang dan memakukannya ke tanah. Yang bermarga Zhou, keluar dari sini. Feng Wuchen meraung marah. Niat membunuh yang mengerikan meletus dan menyebar ke seluruh istana. Niat membunuh yang mengerikan dan raungan Feng Wuchen langsung membuat kepala istana, para tetua, dan ahli tingkat tinggi istana Dewa menjadi waspada. Para murid istana juga menjadi waspada. Ada apa dengan niat membunuh ini? Di aula utama, seorang tetua mengerutkan kening dan bertanya. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata dengan serius, apakah sesuatu terjadi? Siapa yang menyebabkan masalah? Suara ini adalah adik Feng, seorang ahli tingkat tinggi menebak. Kedengarannya familiar. Adik Feng, mungkinkah itu? Wajah tua Master Pavilion Pil Segudang tiba-tiba berubah. Suaranya juga terdengar sangat familiar. Pikiran pertama Master Pavilion Pil Segudang adalah Feng Wuchen. Sesaat kemudian, muncullah kepala istana dan para tetua istana utama. Para murid dari berbagai istana juga keluar satu demi satu. Bahkan para murid istana Dewa yang sedang berkompetisi dan menonton pun keluar. Saudara bela diri Senior Zhou. Itu Feng Wuchen. Feng Wuchen masih hidup. Apa yang harus kita lakukan? Adik Zhang panik ketika mendengar ini. Dia sangat ketakutan. Lebih baik memberitahu kepala istana dan para tetua tentang masalah ini. Mereka pasti akan mati. Apa yang membuatmu panik? Ini wilayah kita. Siapa Feng Wuchen? Kata kakak Senior Zhou dengan wajah penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak panik. Kakak Senior Zhou, semuanya terserah padamu. Kakak muda Zhang panik. Kakak Senior Zhou tampaknya telah memikirkan rencana yang sangat jitu. Dia tidak khawatir tentang seberapa banyak masalah yang dapat ditimbulkan Feng Wuchen. Pada saat ini, di luar berbagai istana, sudah banyak murid berkumpul. Feng Wuchen. Saat dia melihat Feng Wuchen, mata Master Pavilion Pil segudang terbelalak. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang tangannya dipotong oleh Feng Wuchen? Seorang paman bela diri mengerutkan kening dalam-dalam. Master Istana Ilahi mengerutkan kening dan berkata, Ini adalah Aura Wang Kun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Feng Wuchen menyerang Wang Kun? Tetua Agung mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Feng Wuchen punya nyali. Dia tidak menaruh istana dewa di matanya. Aku akan mengalahkannya sekarang. Seorang paman bela diri menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Tunggu. Master Istana Ilahi buru-buru menghentikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tidakkah kau merasa bahwa Aura Garis Keturunan Feng Wuchen sangat mirip dengan Ras Naga Kekacauan? Apa? Ras Naga Kekacauan? Para tetua dan petinggi terkejut. Master pavilion pil segudang bahkan lebih tercengang. Para petinggi terkejut dan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Siapa itu? Apakah saudara Feng yang melakukannya? Hai, itu kakak senior Wang. Itu tidak mungkin salah. Apa? Adik muda Wang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Feng Wuchen memotong tangan saudara muda Wang? Para pengikut Istana Dewa Pemurnian berseru kaget. Kakak Li yang bergegas mendekat benar-benar tercengang. Feng Wuchen, kamu memotong tangan saudara muda Wang dan mengganggu persaingan kita. Apa maksudnya ini? Hanya karena Istana Dewa menyambutmu, bukan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Seorang murid senior berkata dengan dingin. Feng Wuchen, kamu punya nyali. Beraninya kau melukai seorang murid Istana Dewa. Teriak murid senior lainnya dengan marah. Feng Wuchen perlahan turun. Dia menginjak kepala Wang Kun dan perlahan mencabut pedang Dewa Naga di depan semua orang dari Istana Dewa Pemurnian. Tuan Istana, tidak bagus. Sesuatu telah terjadi. Feng Wuchen membunuh saudara muda Yun dan membawanya pergi. Mereka bahkan menangkap junior brother Wang. Pada saat ini, senior brother Zhou dan junior brother Zhang bergegas sambil berteriak dengan sangat panik. 3.884 Apa? Begitu kakak senior Zhou mengatakan itu, semua orang di Istana Ilahi Pemurnian terkejut. Pada saat itu, seluruh Istana Dewa Pemurnian tampak membeku. Semua orang seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Yun Feng Xiao terbunuh. Ini, ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin saudara Feng membunuh saudara muda Yun? Saudara Li menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Feng Wuchen menatap tajam ke arah kakak senior Zhou dan berkata dengan dingin, Zhou, kamu sangat pintar. Kamulah yang salah. Feng Wuchen, aku pasti buta. Aku tidak menyangka kau lebih buruk dari binatang. Kamu telah membunuh junior brother Yun, kamu harus mati hari ini. Tegur senior brother Zhou, dia tampak seperti harimau yang ganas. Ekspresi garang kakak senior Zhou bukanlah akting. Dia benar-benar ingin membunuh Feng Wuchen. Kakak senior Zhou juga tidak menyangka Wang Kun akan dibunuh oleh Feng Wuchen. Itu benar. Feng Wuchen, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Istana Dewa Pemurnian hidup-hidup. Teriak saudara muda Zhang. Zhou Yanxian, apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Kepala Istana Dewa Pemurnian berteriak dengan marah. Wajahnya sangat jelek. Kepala Istana, Feng Wuchen berkata bahwa dia ingin membeli bahan pemurnian dan junior brother Yun membawanya ke sana. Namun, kami tidak menyangka Feng Wuchen akan mencuri bahan-bahan dari pavilion material ketika sebagian besar murid sedang menonton. Dia bahkan membunuh junior brother Yun. Wajah Zhou Yanxian dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Awalnya, saudara muda Wang melihat kami. Feng Wuchen entah bagaimana punya kekuatan untuk memotong tangan saudara muda Wang. Ketika dia melihat kami datang, dia membawanya pergi. Adik Yun sangat baik padanya, tapi Feng Wuchen membunuhnya. Dia lebih buruk dari binatang. Itu benar. Tuan Istana, Feng Wuchenlah yang membunuh junior brother Yun. Itu benar sekali. Senior brother Zhou, senior brother Wang dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Junior brother Zhang menambahkan. Dia bahkan tidak tersipu ketika berbohong. Kepala Istana, Tetua, apa yang dikatakan oleh kakak senior Zhou dan kakak muda Zhang itu benar. Kekuatan ilahi Feng Wuchen dapat menekan kekuatan ilahiku, jika tidak, tanganku tidak akan dipotong olehnya. Penguasa Istana, cepat bunuh dia. Wang Kun yang tangannya telah terpotong, meraung dengan marah. Feng Wuchen, kamu terlalu berani. Beraninya kau membunuh murid Istana Dewa Pemurnian kami. Salah satu paman bela diri berteriak marah kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang yang begitu hina. Kami benar-benar salah menilaimu. Istana Dewa Pemurnian memperlakukanmu sebagai teman. Teriak seorang paman bela diri dengan marah. Feng Wuchen, apakah kamu masih manusia? Adik Yun memperlakukanmu sebagai teman, tapi kau malah membunuhnya. Tidak masuk akal, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Kau membunuh adik junior Yun dan memotong tangan adik junior Wang. Kamu sama sekali tidak menaruh Istana Dewa Pemurnian kami di matamu. Kami benar-benar buta. Penguasa Istana, cepat bunuh Feng Wuchen dan balaskan dendam pada junior brother Yun. Aku tidak menyukai Feng Wuchen saat pertama kali dia datang ke sini. Dia benar-benar binatang buas. Adik muda Yun sudah menyesalinya. Di bawah kerja sama Zhou Yanshan dan Wang Kun, para murid Istana Dewa Alkimia semuanya marah. Mereka semua mengutup dan mengumpat. Citra Feng Wuchen tentang orang baik runtuh dalam sekejap. Feng Wuchen, apa lagi yang ingin kau katakan? Penguasa Istana dari Istana Dewa Pemurnian memandang Feng Wuchen dan bertanya. Tuan Istana Xia, kurasa bukan Feng Wuchen yang melakukannya. Kata Master Pavilion Miriat Pil dengan cepat. Huff, kalau bukan Feng Wuchen, siapa lagi? Mungkinkah Istana Dewa Pemurnian kita memiliki murid-murid jahat yang membunuh sesama muridnya? Seorang paman bela diri berkata dengan marah. Jelas, dia hanya percaya pada murid-murid Istana Dewa Pemurnian dan bukan Feng Wuchen. Jika Feng Wuchen yang melakukannya, mengapa dia tidak melarikan diri sejak dia membawa pergi Wang Kun? Raungan Feng Wuchen tadi jelas ditujukan pada Zhou Yanshan. Master Pavilion Miriat Pil melanjutkan. Tuan Pavilion Pil segudang benar. Tetua Agung mengangguk. Master Pavilion Pil segudang berkata lagi, Feng Wuchen mencuri bahan pemurnian. Itu tidak mungkin. Tuan Istana, para tetua, pasti ada sesuatu yang lain. Zhou Yanshan dan yang lainnya punya masalah. Master Pavilion Pil segudang tahu identitas Feng Wuchen yang mengerikan. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan mencuri bahan pemurnian biasa dari Istana Dewa Pemurnian. Namun, para petinggi Istana Dewa Pemurnian tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, jadi mereka tentu tidak bisa mendengarkan kata-kata sepihak. Feng Wuchen, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Tanya penguasa Istana Dewa Pemurnian. Sama sekali tidak meyakinkan, dan aku tidak bisa membuktikan apapun. Tidak peduli apa yang aku katakan, orang-orang di Istana Dewa Pemurnian tidak akan mempercayaiku. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, menatap Zhou Yanshan dengan tajam. Zhou Yanshan tersenyum dingin dan melirik Feng Wuchen dengan bangga. Dengan kematian Yun Feng Kiao, tidak ada bukti. Zhou Yanshan tidak takut orang lain akan mencurigainya. Feng Wuchen, kau benar. Tidak akan ada yang percaya padamu. Tunggu saja kematianmu. Wang Kun mencibir dengan suara rendah. Kaki. Ah. Pedang Dewa Naga milik Feng Wuchen menusuk bahu Wang Kun yang satunya. Rasa sakitnya membuat Wang Kun menjerit seperti babi yang sedang disembeli. Melirik Wang Kun yang sombong, Feng Wuchen berkata dengan dingin, kau pikir aku tidak akan membunuhmu di Istana Dewa Pemurnian. Feng Wuchen, jangan bertindak terlalu jauh. Seorang murid senior berkata dengan dingin. Dia benar-benar tidak tahan dengan sikap arogan Feng Wuchen. Kamu tidak tahu kebenarannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa aku bertindak terlalu jauh. Jawab Feng Wuchen. Apa yang sebenarnya? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Zhou Yanshan dan yang lainnya yang membunuh saudara Junior Yun? Apakah Zhou Yanshan dan yang lainnya juga yang memotong tangan saudara Mudawang? Murid senior lainnya bertanya. Adik kecil Feng, katakan saja. Orang tua ini percaya padamu. Kata Master Pavilion Miriat Pil. Saudara Li tiba-tiba berteriak. Saudara Feng, aku juga percaya padamu. Saudara Mudali, apa maksudmu dengan itu? Tatapan tajam seorang murid senior menyapu, membuat saudara Li ketakutan dan menutup mulutnya. Kau benar. Orang yang membunuh Yun Feng Xiao bermarga Zhou. Dia bahkan menghancurkan bukti-bukti. Tangan Wang Kun dipotong olehku. Dia mengirimku turun gunung untuk membunuhku. Sayangnya, dia terlalu lemah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Seorang murid senior berkata dengan dingin, Feng Wuchen, apakah menurutmu kami akan mempercayaimu? Feng Wuchen, kamu masih berbohong saat ini. Menurutmu siapa yang akan mempercayaimu? Tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan, kau hanya berusaha menyembunyikan kebenaran. Istana Dewa Pemurnian tidak akan pernah membunuh sesama murid. Teriak Zhou Yanxian. Itu benar. Istana Dewa Pemurnian tidak akan pernah membunuh sesama murid. Feng Wuchen, kamu punya nyali untuk membunuh, tetapi kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya. Teriak Wang Kun. Mengapa Wang Kun ingin membunuhmu? Tanya Master Istana Dewa Pemurnian. Karena batu roh kekacauan. Feng Wuchen menjawab. Batu roh kekacauan. Zhou Yanxian mencibir. Feng Wuchen, bisakah kamu lebih bodoh lagi? Sekalipun kamu ingin mencari alasan, kamu harus mencari alasan yang lebih baik. Yang bermarga Zhou, jangan terlalu bangga. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya bukti? Feng Wuchen berkata dengan dingin, orang yang sudah meninggal tidak dapat membuktikan apapun, tetapi bagaimana dengan orang yang masih hidup? Kau seharusnya percaya pada kata-kata Yun Feng Xiao, kan? 3.885 Perkataan Feng Wuchen mengejutkan semua orang di Istana Ilahi Pemurnian. Sepasang mata terbelalak menatap Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen bercanda? Yun Feng Xiao sudah mati, bagaimana dia bisa berbicara? Itu tidak mungkin, kan? Zhou Yanxian dan dua orang lainnya ketakutan setengah mati, jantung mereka berdebar kencang. Zhou Yanxian dan yang lainnya yakin bahwa Yun Feng Xiao telah mati dan berubah menjadi abu. Tidak mungkin dia bisa dihidupkan kembali. Setelah memastikannya lagi, Zhou Yanxian dan dua orang lainnya menghela napas lega. Jika Yun Feng Xiao benar-benar hidup kembali, Zhou Yanxian dan dua orang lainnya tidak akan takut hingga menjadi vegetatif. Namun, kata-kata Feng Wuchen hanya mengejutkan semua orang, tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Kali ini, bahkan Master Pavilion Pil Segudang tidak mempercayainya. Setelah terkejut, Master Istana Dewa Pemurnian dan tetua lainnya menggelengkan kepala dalam hati. Mereka tentu saja tidak percaya bahwa Yun Feng Xiao dapat dihidupkan kembali. Feng Wuchen, jangan bicara omong kosong. Seorang paman seperguruan menegur, Yun Feng Xiao sudah mati, bagaimana kamu bisa berbicara? Feng Wuchen, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Jika kamu bisa menghidupkan kembali junior brother Yun, kami tentu saja senang, tetapi itu tidak mungkin, jika kamu ingin membuang-buang waktu dan bermain trik, kamu bisa menyerah saja. Seorang murid senior berkata dengan dingin. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa banyak kau berdali, itu tidak ada gunanya. Kebenaran adalah kebenaran. Kau telah membunuh junior brother Yun, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kata Zhou Yanshan dengan galak. Itu benar, bayar dengan nyawamu. Teriak Wang Kun sambil memimpin murid-murid lainnya untuk mengikutinya. Yun Feng Xiao telah berubah menjadi abu, untuk menghidupkannya kembali. Seseorang harus menjadi alkemis top di dunia kekacauan, barulah hal itu dapat terwujud. Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis Chaos Heavenly Immortal, mustahil baginya untuk menghidupkan kembali seseorang. Karena itu tidak mungkin, siapa di Istana Dewa Pemurnian yang akan mempercayainya. Tentu saja, Feng Wuchen tidak peduli apakah mereka mempercayainya atau tidak. Feng Wuchen, kamu bilang itu karena batu roh kekacauan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya kepala istana dari Istana Dewa Pemurnian. Feng Wuchen mengeluarkan material pandai besi yang dibelinya dari pavilion material dan berkata dengan dingin, hitung berapa banyak batu roh kekacauan yang dibutuhkan untuk material pandai besi ini. Kepala Istana Dewa Pemurnian dan para tetua mulai menghitung. Ini semua adalah material biasa. Semuanya berjumlah kurang dari 100 batu roh kekacauan. Kata Kepala Istana Istana Dewa Pemurnian. Tetua Agung mengerutkan kening. Total 83 batu roh kekacauan. Apakah ada yang salah dengan itu? Para murid Istana Dewa Pemurnian diberi banyak batu roh kekacauan untuk dikultivasikan setiap bulan. Zou Yanshan dan yang lainnya tidak akan menipu sedikit batu roh kekacauanmu. Salah satu paman bela diri berkata dengan nada bias. Benar-benar, bagaimana dengan puluhan ribu batu roh kekacauan? Feng Wuchen mencibir dingin, lalu berkata, Sayang sekali aku tidak membelinya dengan harga semurah itu. Sepotong batu pasir emas api kaisar harganya 100 batu roh kekacauan. 20 potong harganya 2 ribu batu roh kekacauan. Satu potong diok misterius emas ungu harganya 500 batu roh kekacauan. Aku membeli 20 potong seharga 10 ribu batu roh kekacauan. Ditambah bahan-bahan lainnya, totalnya 50 ribu batu roh kekacauan. Selain itu, mereka hanya mengambil 50 ribu batu roh kekacauan dariku. Mata semua orang terbelalak kaget saat mereka mendengar kata-kata Feng Wuchen. 50 ribu batu roh kekacauan untuk menempa bahan yang harganya kurang dari 100 batu roh kekacauan. Kepala Istana Dewa Pemurnian bertanya dengan garang, Zou Yanshan, apakah ini benar atau tidak? Tuan Istana, tidak ada hal seperti itu. Semua ini hanya rekayasa Feng Wuchen. Dia hanya bisa menjebak kita karena membunuh Saudara Muda Yun, kata Zou Yanshan dengan galak. Itu benar. Kepala Istana, Feng Wuchen memfitnah kita. Dia berbohong. Teriak Wang Kun. Salah satu murid senior berkata, Kepala Istana, Tetua, Saudara Muda Zou dan yang lainnya biasanya memiliki banyak batu roh kekacauan. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, Saudara Muda Zou dan yang lainnya bukanlah orang yang tamak. Murid ini juga berpikir bahwa Feng Wuchen memfitnah kita. Memfitnah kami. Memfitnah kami. Feng Wuchen mencibir, 50 ribu batu roh kekacauan, ini saja yang kudapat. Awalnya, aku tidak menawar dengan mereka karena kakak Yun, tetapi mereka tidak puas dan menginginkan lebih. Mereka menggunakan kakak Yun untuk mengancam mereka dan meminta 200 ribu batu roh kekacauan lagi. Pada akhirnya, mereka membunuh semua saksi dan menghancurkan semua bukti. Apa, 200 ribu batu roh kekacauan? Semua orang dari Istana Dewa Pemurnian terkejut. 200 ribu batu roh kekacauan bukanlah jumlah yang kecil. Feng Wuchen dapat mengeluarkan 200 ribu batu roh kekacauan. Murid-murid Istana Dewa Pemurnian tidak mempercayainya. 200 ribu batu roh kekacauan. Zou Yan Xian mencibir, Feng Wuchen, itu terlalu sedikit. Mengapa kamu tidak mengatakan 1 juta batu roh kekacauan? 2 juta saja sudah cukup. Kepala Istana, Anda dapat memeriksa cincin penyimpanan kami kapan saja, kata Saudara Muda Zhang dengan cepat. Master Istana Dewa Pemurnian memberi isyarat kepada salah satu muridnya untuk memeriksa cincin penyimpanan mereka. Tak lama kemudian, murid itu melapor dengan hormat, melapor ke Kepala Istana, tidak ada. Zou Yan Xian berkata dengan dingin, Kepala Istana, Feng Wuchen mencoba memfitnah kita. Dia benar-benar omong kosong. Feng Wuchen, kau tak perlu berdalih lagi. Nyawa ganti nyawa. Jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Salah satu murid senior menegur. Mengabaikan murid senior itu, Feng Wuchen melanjutkan, motif Wang Kun mengirimku turun gunung adalah untuk membunuhku dan mencuri cincin penyimpananku. Sayangnya, dia terlalu lemah dan aku memotong tangannya. Ini sudah menunjukkan muka kepada Istana Dewa Pemurnian. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhnya. Jika bukan karena peringatan Wang Kun, aku tidak akan percaya bahwa Zou Yan Xian berani membunuh sesama murid. Saat aku kembali, kakak Yun sudah meninggal. Itulah keseluruhan ceritanya. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan, itu semua omong kosong. Bukankah kau mengatakan bahwa junior brother Yun bisa berbicara? Kamu bilang kita membunuh junior brother Yun, kenapa kamu tidak mengeluarkan buktinya? Zou Yan Xian mencibir. Dia tahu bahwa Feng Wuchen tidak bisa mengeluarkan bukti apapun, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Adik Feng, jika kau benar-benar bisa mengeluarkan buktinya, maka cepatlah keluarkan. Kata Master Pavilion Miriat Pil dengan tergesa-gesa. Master Istana Dewa Pemurnian berkata, Feng Wuchen, aku tidak percaya siapapun dalam masalah ini, tetapi aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Jika kau benar-benar dapat mengeluarkan buktinya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Orang mati bisa bicara. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Aku penasaran bagaimana kamu melakukannya. Aku juga ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Suara yang sedikit dingin dan arogan tiba-tiba terdengar di istana. Kepala istana, Tuan Muda Kuil Kekacauan Surgawi ada di sini. Salah satu murid senior berkata dengan hormat. Di langit di atas istana, seorang pria tampan mengenakan brokat putih menawan muncul, dan aura tirani menyebar. Orang ini adalah Tuan Muda Kuil Kekacauan Surgawi, Su Yan Feng. Orang ini adalah alkemis jenius yang datang ke Istana Ilahi Pemurnian untuk mengikuti kompetisi. Semua orang di Istana Ilahi Pemurnian menatap ke langit. Feng Wuchen melirik Su Yan Feng dan langsung tahu bahwa Su Yan Feng adalah seorang alkemis Chaos Divine Lord. Junior Su Yan Feng memberi hormat kepada Master Istana Dewa Pemurnian dan para tetua. Su Yan Feng menangkupkan tinjunya dengan sopan dan membungkuk. Su Yan Feng, kompetisi kita akan berlanjut setelah masalah ini selesai. Kakak senior yang selama ini terdiam perlahan berbicara. Tidak apa-apa. Su Yan Feng tersenyum percaya diri dan menatap Feng Wuchen, lalu berkata, belum terlambat untuk menyaksikan kemampuan Ilahi Saudara ini terlebih dahulu. 3.886 Bagaimana mungkin Su Yan Feng ingin melihat Feng Wuchen menunjukkan kemampuannya? Dia jelas ingin melihat Feng Wuchen mempermalukan dirinya sendiri. Su Yan Feng tentu saja tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Ada banyak orang yang hadir yang ingin melihat Feng Wuchen mempermalukan dirinya sendiri. Sayangnya, mereka kecewa. Feng Wuchen pasti tidak akan mempermalukan dirinya sendiri di depan mereka. Melirik Su Yan Feng dengan dingin, Feng Wuchen berkata dengan dingin, kau akan lihat. Nah, sebaiknya kau jangan menatap tuan muda ini seperti itu. Kalau tidak, kau bisa mati di tanganku. Su Yan Feng mencibir. Ia benci jika orang-orang menatapnya dengan mata dingin. Oh, apakah begitu? Tatapan mata dingin Feng Wuchen menyapu lagi. Tanpa rasa takut, dia berkata dengan dingin, aku juga ingin melihat bagaimana kau membunuhku. Su Yan Feng tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang tidak dikenal yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Dia hanya bosan hidup. Memprovokasi Su Yan Feng tidak akan berakhir baik. Salah satu murid senior berbisik. Feng Wuchen benar-benar punya nyali. Dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Su Yan Feng. Tidak banyak orang di Stellarsky Domain yang punya nyali seperti itu. Murid senior lainnya menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wuchen, anak ini benar-benar sombong. Dia bahkan berani memprovokasi Su Yan Feng. Dia pasti sudah lelah hidup. Zhou Yan Shan mencibir pelan tanpa rasa simpati. Siapa di Stellarsky Domain yang tidak tahu betapa mengerikannya Su Yan Feng? Siapapun yang memprovokasi Su Yan Feng, tak akan ada yang selamat. Su Yan Feng berkata bahwa dia datang ke Istana Dewa Pemurnian untuk berkompetisi dalam alkimia. Terus terang saja, dia datang ke sini untuk membuat masalah. Dia tidak takut menyinggung Istana Ilahi Pemurnian. Feng Wuchen, kau akan segera menyesal telah menyinggung Tuan Muda Su Yan Feng. Wang Kun mencibir pelan. Jika keberani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapannya yang tajam membuat Wang Kun takut sehingga dia langsung menutup mulutnya. Pedang Dewa Naga milik Feng Wuchen masih tertancap di bahunya. Jika Feng Wuchen memutuskan untuk membunuhnya, tidak ada seorang pun di Istana Dewa Pemurnian yang akan mampu menyelamatkannya tepat waktu. Leluhur kekuatan jiwa muncul, dan tatapan dinginnya menyapu Su Yan Feng sekali lagi. Feng Wuchen berbicara dengan suara dingin, Su Yan Feng, benarkah? Alkemis jenius dari Stellarsky Domain, benar. Buka mata anjingmu dan lihat. Seorang alkemis dari alam Chaos Heavenly Immortal. Setelah merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang agak berbeda, Su Yan Feng segera menunjukkan seringai menghina. Sejak Feng Wuchen berani mengucapkan kata-kata seperti itu, niat membunuh Su Yan Feng terhadap Feng Wuchen menjadi lebih kuat. Jika dia tidak membunuh Feng Wuchen, dia tidak akan mampu meredakan amarah dalam hatinya. Master Istana Alkimia mengerutkan kening. Kekuatan jiwa Feng Wuchen berbeda dari kita. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Benar, sang tetua agung mengangguk, tetua ini belum pernah melihat kekuatan jiwa seperti ini sebelumnya. Sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat. Kakak senior tertua mengerutkan kening. Seorang murid tetua agung berkata dengan kaget, saya belum pernah melihat kekuatan jiwa seperti ini sebelumnya. Saya merasa itu sangat berbahaya. Para pengikut Istana Dewa Pemurnian juga dikejutkan oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen, sang alkemis terlemah. Meskipun leluhur kekuatan jiwa berasal dari domain pangu, ia juga merupakan kekuatan jiwa pertama yang lahir dari langit dan bumi. Bahkan di domain chaos, ia masih cukup menakutkan. Itu jelas tidak sebanding dengan kekuatan jiwa chaos domain biasa. Samsara penentang surga, Feng Wuchen membentuk segel misterius dengan satu tangan dan berteriak. Saat berikutnya, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan dan mengerikan muncul. Saat Feng Wuchen berteriak, gumpalan jiwa mulai mengembun, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Akhirnya, ia mengembun menjadi kekuatan jiwa yang ilusi. Itu adalah kekuatan jiwa Yun Feng Kiao. Ledakan. Melihat kekuatan jiwa Yun Feng Kiao, semua orang yang hadir, termasuk master istana dan para tetua, langsung merasakan kepala mereka meledak. Semua orang tercengang, dan masing-masing dari mereka tercengang seolah-olah mereka ketakutan. Ini, Su Yan Feng tercengang, dan jantungnya hampir melompat keluar. Terutama Zhou Yan Shan, Wang Kun, dan saudara muda Zhang, wajah mereka dipenuhi ketakutan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka hampir mati ketakutan saat itu juga. Yun Feng Kiao yang telah berubah menjadi abu benar-benar hidup kembali. Istana Dewa Pemurnian menjadi sunyi senyap, dan mata semua orang yang terkejut dan ngeri menatap kekuatan jiwa Yun Feng Kiao. Aku, wajah Yun Feng Kiao dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia jelas dibunuh oleh Zhou Yan Shan, jadi mengapa dia masih hidup? Apa yang terjadi dengan kekuatan jiwa yang bersifat ilusi? Dalam beberapa saat nafas, tubuh Yun Feng Kiao juga pulih. Peristiwa ini membuat semua orang makin terkejut dan ngeri, bahkan mereka lebih takut daripada melihat hantu. Kakak Feng, ketika dia melihat Feng Wuchen di sampingnya, Yun Feng Kiao bahkan lebih terkejut lagi, dan dengan cepat bertanya, Saudara Feng, apa yang terjadi padaku? Bukankah aku sudah mati? Suara Yun Feng Kiao tidak keras, tetapi semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas, seolah-olah ada pengeras suara yang dipasang. Feng Wuchen tersenyum, Saudara Yun telah dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Mata Yun Feng Kiao membelalak tak percaya. Yun Feng Kiao tidak dapat menahan diri untuk mencubit wajahnya. Baru setelah merasakan sakitnya, dia yakin bahwa ini bukanlah mimpi. Ini nyata. Dia benar-benar telah hidup kembali. Yun Feng Kiao tersenyum gembira, Hebat. Saya telah dihidupkan kembali. Saya telah dihidupkan kembali. Adik Yun telah dihidupkan kembali. Adik Yun sudah hidup kembali. Kakak Li yang terkejut tiba-tiba berteriak kegirangan. Semua orang di istana yang sunyi senyap itu terbangun dengan terkejut. Yun Feng Kiao benar-benar telah bangkit kembali. Kemampuan ilahi apakah ini? Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Tanya Master Istana Dewa Pemurnian. Sebagai Master Istana, dia benar-benar tercengang. Tubuh jiwa dan tubuh fisik langsung menyatu. Bagaimana mungkin? Tetua pertama gemetar, wajah tuanya pucat pasi. Tetua kedua mengucek matanya tak percaya. Ini tidak mungkin nyata, kan? Apakah orang tua ini salah lihat? Bagaimana Feng Wuchen bisa menghidupkan kembali Yun Feng Kiao? Tanya Master Pavilion pil segudang dengan tidak percaya. Ini seperti melihat hantu. Su Yan Feng menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak dan ketakutan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana seorang alkemis alam abadi Chaos Heavens dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk menghidupkan kembali seseorang? Adik Yun telah dihidupkan kembali. Feng Wuchen benar-benar telah menghidupkan kembali adik Junior Yun. Seru kakak senior pertama. Semua murid menjadi gempar. Kakak Zhou, apa yang harus kita lakukan? Tanya adik Zhang dengan ngeri. Dia sudah mengompol. Mustahil. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Zhou Yan Shan menggelengkan kepalanya dengan linglung. Wajahnya sangat pucat karena ketakutan dan keputusasaan yang hebat membuncah di dalam hatinya. Saat dia melihat Yun Feng Kiao bangkit kembali, Zhou Yan Shan sudah tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Feng Wuchen pertama kali melirik Su Yan Feng yang terbelalak dan berkata dengan dingin, Su Yan Feng, kamu pasti sangat kecewa, kan? Ya, Su Yan Feng tidak bereaksi sama sekali. Yang bermarga Zhou, Wang Kun, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Zhou Yan Shan saat dia bertanya dengan dingin. Feng Wuchen, ampuni aku. Wang Kun benar-benar ketakutan. Kau bisa mati sekarang, kata Feng Wuchen dingin. Dia mencabut pedang Dewa Naga dan menusup jantung Wang Kun. 3.887 Kepala Istana, selamatkan aku. Wang Kun berteriak putus asa. Tidak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu. Nikmatilah rasa kematian. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Cahaya pedang yang kejam meletus dan menghancurkan jiwa Wang Kun. Sebelum Wang Kun bisa memohon belas kasihan, dia sudah lebih dari mati. Tuan, kau membunuhnya dengan baik. Suara pedang Dewa Naga terdengar. Sejak Wang Kun menyerang Feng Wuchen, dia ditakdirkan untuk mati. Feng Wuchen tidak pernah berpikir untuk mengampuni Wang Kun. Yun Feng Kiao melihat semuanya, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Feng Wuchen dan Wang Kun, dia tidak menghentikan mereka. Saudara Yun, beritahukan kepada Kepala Istana siapa yang membunuhmu. Feng Wuchen menatap Yun Feng Kiao dan berkata. Yun Feng Kiao bergegas melapor dengan hormat, melapor kepada Kepala Istana, Tetua, Zhou Yanshan lah yang membunuh murid ini. Mereka sengaja mempersulit Saudara Feng. Mereka menjual material yang nilainya kurang dari 100 batu roh kekacauan kepada Saudara Feng seharga 50 ribu batu roh kekacauan. Murid ini ingin menghentikan mereka tetapi diancam. Saudara Feng tidak ingin membiarkan masalah ini berlalu dan memutuskan untuk membayar 100 ribu batu roh kekacauan lagi. Tetapi Zhou Yanshan menginginkan 200 ribu batu roh kekacauan dan bahkan membunuhnya. Wajah Master Istana Alkimia, Tetua, dan Paman Master tampak muram hingga hampir meneteskan air. Sejak Feng Wuchen menghidupkan kembali Yun Feng Kiao, mereka percaya pada Feng Wuchen. Karena mereka percaya pada Feng Wuchen, tidak ada seorang pun yang menghentikan Feng Wuchen membunuh Wang Kun. Jika Yun Feng Kiao dibunuh oleh Feng Wuchen, Feng Wuchen tidak perlu menghidupkan kembali Yun Feng Kiao. Menghidupkannya kembali untuk bersaksi melawannya. Siapa yang sebodoh itu? Pada titik ini, semua orang di Istana Ilahi Teknik Pemurnian merasa yakin. Orang yang membunuh Wang Kun adalah Zhou Yanshan, bukan Feng Wuchen. Sebenarnya adalah Zhou Yanshan, Wang Kun, dan Zhang Zixuan. Mereka yang telah berbuat salah terhadap Feng Wuchen menundukkan kepala dan menyalahkan diri mereka sendiri. Zhou Yanshan, Zhang Zixuan, apa lagi yang ingin kalian katakan? Tanya Master Istana Alkimia dengan marah. Guru Asgert, murid ini tahu kesalahannya. Adik Yun Yun telah dibangkitkan. Saya mohon Guru Asgert untuk mengampuni murid ini kali ini. Zhou Yanshan berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Tuan Istana, aku tidak membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Aku mohon Tuan Istana untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni murid ini. Zhang Zixuan berlutut karena takut. Salah satu paman bela diri berteriak dengan marah. Zhou Yanshan, aku tidak menyangka kamu begitu kejam dan tidak kenal ampun. Kamu mengecewakanku. Huff, kau pantas mati. Teriak paman bela diri lainnya dengan marah. Saudara muda Zhou, tidak kusangka aku baru saja berbicara untukmu. Kau benar-benar mengecewakanku. Seorang murid senior berteriak dengan marah. Tindakan Zhou Yanshan. Mereka benar-benar kecewa. Tuan Istana, murid ini tahu kesalahannya. Murid ini benar-benar tahu kesalahannya. Zhou Yanshan berteriak ngeri. Bagaimana jika Yun Feng Kiao tidak bangkit lagi? Apakah Anda yakin tidak akan salah? Mulai hari ini, kalian bukan lagi murid Istana Dewa Pemurnian, dan kalian tidak layak untuk kultivasi dan rana alkemis kalian. Tetua Agung berteriak dengan marah. Sosoknya bersinar. Dalam sekejap, dia tiba di depan Zhou Yanshan. Tetua Agung. Murid ini tahu kesalahannya. Tetua Agung, mohon ampuni nyawa kami. Zhou Yanshan dan Zhang Zixuan bersujud ketakutan dan memohon belas kasihan. Ledakan, 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 ledakan. Sang Tetua Agung bersikap kejam dan secara langsung melumpuhkan kultivasi Zhou Yanshan dan Zhang Zixuan. Kau tidak pantas hidup karena telah menyakiti sesama muridmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sambil memegang pedang Dewa Naga, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Zhou Yanshan dan Zhang Zixuan. Feng Wuchen. Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Jangan mendekat. Teriak Zhou Yanshan ketakutan. Tubuhnya terus mundur. Kamu meminta Wang Kun untuk membunuhku. Kau bahkan menjebakku. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Suaranya sangat menusuk tulang. Kaki. Begitu dia selesai berbicara, pedang Dewa Naga langsung menembus jantung Zhou Yanshan. Darah segar menyembur keluar. Pedang Dewa Naga perlahan berputar. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, apakah kamu merasakan aura kematian? Feng Wuchen, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati. Tuan Istana. Tetua, tolong selamatkan murid ini. Zhou Yanshan memohon dengan ngeri. Zhou Yanshan sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tidak memprovokasi Feng Wuchen saat itu, tidak satupun hal yang terjadi kemudian akan terjadi. Apakah saya mengatakan itu? Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pedang Dewa Naga tiba-tiba meledak dengan aura pedang yang mendominasi, menghancurkan jiwa Zhou Yanshan tanpa ampun. Zhou Yanshan telah meninggal. Tidak ada seorang pun dari Istana Dewa Pemurnian yang menghentikan Feng Wuchen. Menyakiti sesama murid adalah pelanggaran hukum. Sekarang setelah Feng Wuchen yang melakukannya, mengapa mereka menghentikannya? Zhang Zixuan yang berada di samping sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Sekarang giliranmu. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Zhang Zixuan yang gemetar. Dia berkata dengan dingin, meskipun kamu tidak membunuh saudara Yun, kamu adalah kaki tangan. Kamu juga pantas mati. Feng, Zhang Zixuan hendak memohon belas kasihan ketika pedang Dewa Naga milik Feng Wuchen telah menebas lehernya. Jejak darah muncul dan dia meludahkan setegup darah. Zhang Zixuan sudah mati. Ketua Istana Alkimia, ini bisa dianggap sebagai tindakanku membersihkan sekte ini untukmu. Feng Wuchen berkata kepada Ketua Istana Alkimia sambil mengibaskan darah di pedangnya. Adik Feng, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Terima kasih telah membersihkan para penjahat di Istana Dewa Pemurnian dan menghidupkan kembali Yun Feng Kiao. Master Istana Alkimia meminta maaf. Bagaimanapun, ini terjadi pada murid Istana Dewa Pemurnian, dan mereka bahkan memfitnah Feng Wuchen. Jika bukan karena Feng Wuchen yang menghidupkan kembali Yun Feng Kiao, tidak akan ada seorang pun yang mempercayai Feng Wuchen. Mereka bahkan mungkin membunuh Feng Wuchen secara tidak sengaja. Saudara Yun, masalah ini sudah selesai. Saya pamit dulu. Feng Wuchen menatap Yun Feng Kiao dan tersenyum tipis. Terima kasih, Saudara Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Yun Feng Kiao menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Saudara Yun, kamu terlalu sopan. Kamu terluka karena aku, jadi sudah sepantasnya aku menyelamatkanmu. Baiklah, aku pamit dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Feng Wuchen, aku tidak bilang kau boleh pergi. Su Yan Feng akhirnya berbicara, dan aura mengerikan mengunci Feng Wuchen. Su Yan Feng, amarahku sudah meredah. Aku ingin berdebat denganmu. Sebaiknya kau tidak memprovokasiku, atau kau akan berakhir seperti mereka. Feng Wuchen menatapnya dengan dingin. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Su Yan Feng muncul di depan Feng Wuchen. Saya ingin mencobanya. Su Yan Feng sama sekali tidak takut. Dia memadatkan kekuatan dewa yang mengerikan di telapak tangannya, siap membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan kapan saja. Feng Wuchen mencibir, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Su Yan Feng, apa gunanya menindas yang lemah? Kakak senior sulung buru-buru berteriak. Yang Su Anying, ini masalah antara aku dan Feng Wuchen. Ini tidak ada hubungannya dengan istana dewa pemurnianmu. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Su Yan Feng berkata dengan dingin dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Saat Su Yan Feng menyerang, mata Feng Wuchen berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Kekuatan dewa primordialnya langsung meletus, menekan kekuatan ilahi Su Yan Feng. Apa, kekuatan ilahi macam apa ini? Wajah Su Yan Feng berubah drastis. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya langsung ditekan. Pada saat yang sama, ia merasakan tekanan besar yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Su Yan Feng tidak bisa bergerak di bawah tekanan kekuatan dewa yang mengerikan. 3888 Apa, kekuatan suci macam apa ini? Sungguh mendominasi. Master Istana Alkimia membelalakkan matanya karena terkejut. Hatinya bergejolak. Bagaimana ini mungkin? Kekacauan tahap ketujuh, dewa mas abadi. Kekuatan ilahi ini benar-benar dapat menekan kekuatan ilahi dewa kekacauan. Mata Tetua Agung hampir keluar. Salah seorang paman bela diri berkata dengan ngeri, ini bukan kekuatan ilahi kekacauan, apa itu? Apakah ini penindasan kekuatan ilahi? Wang Kun juga berkata bahwa dia ditekan. Aku tidak menyangka kekuatan ilahi Feng Wuchen begitu mengerikan. Yang Su Anying berkata dengan ngeri. Dia juga merasakan tekanan yang kuat. Para pengikut Istana Ilahi Alkimia merasakan seolah-olah mereka tersambar petir. Feng Wuchen sebenarnya berani menyerang Su Yan Feng. Su Yan Feng adalah tuan muda Istana Ilahi Kekacauan Tanpa Langit. Kekuatan Istana Ilahi Kekacauan Tanpa Langit sangat mengerikan, jauh di atas Istana Ilahi Alkimia. Itu adalah kekuatan utama di domain Stellarski. Orang bisa membayangkan akibat menyinggung Su Yan Feng. Namun, Feng Wuchen sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dalam hal kekuatan tempur, Feng Wuchen memang bukan tandingan Su Yan Feng. Namun, kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen bahkan dapat menekan kekuatan ilahi kekacauan, belum lagi kekuatan ilahi biasa milik Su Yan Feng. Di hadapan kekuatan ilahi kekacauan Feng Wuchen, Su Yan Feng bukanlah apa-apa. Kekuatan ilahi primordial yang mendominasi menjadi semakin menakutkan. Wajah Su Yan Feng menjadi pucat, dan dia hampir mati lemas. Feng Wuchen, apa? Kekuatan ilahi macam apa ini? Su Yan Feng bertanya dengan ngeri. Pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan ilahi di tubuhnya. Seolah-olah kekuatan ilahiyahnya telah lenyap. Su Yan Feng belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Sungguh mengejutkan. Su Yan Feng, aku baru saja memperingatkanmu, tetapi kamu malah memprovokasiku, kata Feng Wuchen dingin. Dia sangat mendominasi. Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga lagi, dan ujung pedang itu menunjuk ke dahi Su Yan Feng. Kau, kalau kau berani menyentuhku, kau juga tidak akan hidup. Istana ilahi kekacauan tanpa langit tidak akan pernah memaafkanmu. Su Yan Feng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Apakah istana ilahi kekacauan tanpa langit sangat kuat? Feng Wuchen mencibir sambil menuangkan kekuatan dewa kuno ke dalam pedang dewa naga. Cahaya kemasan meledak dari pedang saat cahaya pedang tirani menyebar. Tepat saat Master Istana Alkimia hendak turun tangan, dia dihentikan oleh Master Pavilion Pil Segudang, yang berkata dengan hormat, Master Istana, latar belakang Feng Wuchen tidak sepele. Jangan ikut campur. Begitu Master Pavilion Pil Segudang mengatakan ini, Master Istana Alkimia dan para tetua semuanya menatapnya dengan kaget. Apakah Master Pavilion Pil Segudang mengetahui identitas Feng Wuchen? Merasakan tatapan dari Master Istana Alkimia dan yang lainnya, Master Pavilion Pil Segudang berkata dengan suara rendah, adik Feng mungkin ada hubungannya dengan Aula Jiwa Surgawi. Mungkin dia dari Aula Jiwa Surgawi. Apa, Aula Jiwa Surgawi? Master Istana Alkimia dan para tetua gemetar ketakutan. Rasa takut yang kuat melonjak ke dalam hati mereka, dan mereka merasa seolah-olah mereka tidak bisa bernafas. Kakak Feng, jangan. Yun Feng Xiao dan kakak Li berteriak bersamaan. Sayangnya, sudah terlambat. Kaki. Ah. Pedang Feng Wuchen memotong salah satu lengan Su Yan Feng, menyebabkan darah mengucur keluar. Rasa sakit itu menyebabkan Su Yan Feng menjerit memilukan. Apa, raut wajah Master Istana Alkimia dan yang lainnya berubah drastis? Yun Feng Xiao dan kakak Li benar-benar tercengang. Saudara Feng Feng memotong lengan Su Yan Feng. Yang Suanying juga ketakutan, menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Sudah berakhir, potong salah satu lengan Su Yan Feng, tamatlah riwayat saudara Feng. Kuil kekacauan primal surgawi tidak akan pernah membiarkan saudara Feng pergi. Seorang murid senior berkata dengan ngeri. Tidak seorang pun menyangka Feng Wuchen benar-benar berani bergerak. Saudara Feng, sesuatu yang besar akan terjadi. Yun Feng Xiao berlari ketakutan dan berkata, jika kau memotong salah satu lengan Su Yan Feng, ini adalah bencana besar. Saudara Feng, cepatlah pergi. Kalau tidak, kuil kekacauan primal surgawi tidak akan membiarkanmu pergi. Kuil kekacauan primal surgawi memiliki kaisar agung kekacauan primal. Kata kakak Li dengan sangat panik. Mereka semua sangat jelas tentang kekuatan kuil kekacauan primal surgawi. Istana suci alkimia tidak dapat melindungi Feng Wuchen. Lengan Su Yan Feng terputus di Istana Dewa Alkimia. Istana Dewa Alkimia mungkin terlibat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kakak Yun, kakak Li, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Feng Wuchen, beraninya kau memotong lengan tuan muda ini. Tuan muda ini tidak akan pernah memaafkanmu. Su Yan Feng meraung marah. Ayah-ayah-ayah. Feng Wuchen tidak ragu menamparkan wajah Su Yan Feng lebih dari selusin kali. Wajah Su Yan Feng bengkak, dan mulutnya penuh darah. Aku tidak hanya menyentuhmu, aku juga memotong lenganmu. Biarkan aku melihat bagaimana aku tidak bisa hidup. Feng Wuchen mencibir dengan sedikit kesombongan. Feng Wuchen memotong salah satu lengan Su Yan Feng untuk memberitahu Su Yan Feng bahwa kuil kekacauan primal surgawi bukanlah apa-apa. Feng Wuchen tidak pernah menaruh mereka di matanya. Feng Wuchen. Amarah Su Yan Feng membumbung tinggi. Ia begitu marah hingga organ-organ dalamnya berguncang hebat. Sebagai penguasa muda kuil kekacauan primal surgawi dan seorang alkemis jenius di wilayah Stelarski, dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Sekarang, dia dipermalukan oleh seorang alkemis alam abadi kekacauan surga. Bagaimana mungkin Su Yan Feng bisa menerimanya? Su Yan Feng pasti tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Feng Wuchen harus mati. Jika Feng Wuchen tidak mati, Su Yan Feng tidak akan pernah bisa meredakan amarahnya. Jadi bagaimana kalau aku memotong lenganmu? Apakah kau percaya bahwa aku akan membunuhmu sekarang? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pedang Dewa Naga diarahkan ke jantung Su Yan Feng. Di bawah tekanan kekuatan Dewa Kuno, Su Yan Feng tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada cara baginya untuk melawan. Jika Feng Wuchen benar-benar ingin membunuhnya, itu semudah menghancurkan semut. Kakak Jiang, kemarilah dan selamatkan aku. Aku ada di Istana Dewa Alkimia. Seseorang ingin membunuhku. Su Yan Feng segera mengirimkan transmisi suara untuk meminta bantuan. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Yun Feng Kiao dan kakak Li menjadi ketakutan setengah mati. Master Istana Dewa Alkimia, para tetua, dan banyak murid menjadi takut setengah mati. Jika Feng Wuchen benar-benar membunuh Su Yan Feng, akibatnya tidak akan terbayangkan. Istana Dewa Alkimia pasti akan hancur. Saudara Feng, jangan lakukan itu. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya kuil kekacauan primal surgawi. Cepat pergi, atau semuanya akan terlambat. Yun Feng Kiao segera menghentikan Feng Wuchen. Kakak Li juga panik dan berkata, Ya, kakak Feng, cepat pergi. Kakak Yun, kau memintaku pergi di depannya. Jika aku benar-benar pergi, Su Yan Feng tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Yun Feng Kiao dan kakak Li terdiam. Perkataan Feng Wuchen memang masuk akal. Itu benar, kau tidak bisa pergi. Su Yan Feng berteriak dengan marah. Wajah pucatnya sangat ganas. Dia tidak sabar untuk menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat seberapa kuat kuil kekacauan primal surgawi itu. Kakak Yun, kakak Li, jangan khawatir tentang masalah ini. Biarkan aku melakukannya sendiri. Feng Wuchen tersenyum tipis. Suara mendesing. Pada saat ini, ledakan sonic yang kuat datang dari kehampaan. Aura yang lebih mengerikan daripada aura Su Yan Feng menyapu dengan momentum yang mengguncang bumi. Aura ini adalah, kepala istana Dewa Alkimia mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wuchen, kakak Jiang ada di sini. Kamu sudah mati. Su Yan Feng berkata dengan bangga, seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan kematian tragis Feng Wuchen. 3889 Jiang Wuyun, wajah tua istana pemurnian ilahi berubah serius. Kita dalam masalah sekarang. Begitu tuan muda dari sekte kaca berwarna keos terlibat, kita tidak akan bisa menghentikannya. Master sekte kaca berwarna sangat protektif, dan kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Tetua agung mengerutkan kening, tampak khawatir. Feng Wuchen terlalu sombong. Dia seharusnya tidak menyentuh Su Yan Feng. Jangankan sekte kaca berwarna, kita bahkan tidak mampu menyinggung istana ilahi tanpa langit. Tetua kedua tersenyum pahit. Sekte kaca berwarna kekacauan dan istana ilahi tanpa langit sama-sama kuat, dan mereka tidak mampu menyinggung keduanya. Begitu istana pemurnian ilahi terlibat, konsekuensinya jelas terlihat. Tuan muda sekte kaca berwarna kekacauan, Jiang Wuyun. Wajah yang suanying berubah saat dia merasakan aura yang kuat itu. Kakak senior, itu dia. Itu Jiang Wuyun. Jenius terbaik dari Stellarsky Domain. Seru seorang murid senior. Oh tidak, Su Yan Feng benar-benar memanggil Jiang Wuyun ke sini. Murid senior lainnya berseru ketakutan. Jenius nomor satu di Stellarsky Domain, Jiang Wuyun. Murid-murid istana pemurnian ilahi semuanya ketakutan setengah mati. Keberadaan Jiang Wuyun cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Saudara Feng, kita dalam masalah sekarang. Pria ini adalah penguasa muda dari sekte kaca berwarna keos. Jiang Wuyun, jenius nomor satu di Stellarsky Domain. Apa yang harus kita lakukan? Yun Feng Kiao putus asa. Begitu Jiang Wuyun datang, siapa yang bisa menyelamatkan Feng Wuchen? Sekalipun kekuatan suci Feng Wuchen mampu menekan Jiang Wuyun, akibatnya tak terbayangkan jika sekte kaca berwarna kekacauan marah. Sudah terlambat bagi Feng Wuchen untuk pergi sekarang. Saudara Yun, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tahu itu Jiang Wuyun sejak awal. Desir. Tak lama kemudian, sesosok muncul di langit di atas istana. Sosok itu adalah Jiang Wuyun. Feng Wuchen pasti sudah mati. Istana pemurnian ilahi tidak dapat melindunginya. Saat mereka melihat Jiang Wuyun, para murid istana pemurnian ilahi menjadi semakin ketakutan. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi pada siapa saja yang menyinggung Jiang Wuyun. Kecuali Master Pavilion Pil Segudang, semua orang mengira Feng Wuchen pasti sudah mati. Selamat datang, Tuan Muda Jiang. Master Istana Alkimia dan para tetua menangkupkan tangan mereka. Tuan Istana Alkimia, para tetua. Jiang Wuyun menangkupkan tinjunya dengan hormat sebagai balasan. Tindakan Jiang Wuyun mengejutkan Master Istana Alkimia dan para tetua. Mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Apakah ini masih Jiang Wuyun yang arogan seperti sebelumnya? Sebagai matriark muda sekte kaca berwarna dan jenius nomor satu di Stelarski Domain, Jiang Wuyun belum pernah begitu hormat kepada siapapun sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Saudara Jiang, Selamatkan aku. Kekuatan Dewa Bocah ini sangat mengerikan. Dia bahkan bisa menekan kekuatan dewaku. Dia bahkan memotong salah satu tanganku. Saudara Jiang, cepat bunuh dia, teriak Su Yan Feng. Apa? Apakah menurutmu aku tidak bisa menekan kekuatan sucinya? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Mendengar suara Feng Wuchen, Jiang Wuyun sedikit mengernyit. Suara ini kedengarannya familiar. Ketika Jiang Wuyun menundukkan kepalanya untuk melihat Feng Wuchen, ekspresinya berubah drastis dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Bukankah ini orang yang merusak gelang diok misterius 10 ribu tahunnya? Bagaimana mungkin dia? Jiang Wuyun terkejut. Sebelumnya, dia hampir mendapat masalah karena gelang diok misterius 10 ribu tahun. Sekarang, dia benar-benar bertemu Feng Wuchen. Apakah Su Yan Feng mencoba menyakitinya? Dari semua orang, dia harus memprovokasi Feng Wuchen. Ekspresi Jiang Wuyun berubah, dan Master Pavilion Pil Segudang segera menyadarinya. Master Istana Alkimia dan para tetua juga menyadari perubahan ekspresi Jiang Wuyun. Mereka terkejut dan bingung. Tampaknya Master Pavilion Pil Segudang benar. Feng Wuchen memiliki hubungan dengan Istana Jiwa Langit. Terlebih lagi, Jiang Wuyun jelas mengenali Feng Wuchen. Anak nakal, jangan berpuas diri. Saudara Jiang masih memiliki kekuatan ilahi bawaan. Su Yan Feng berteriak dengan marah, menatap Feng Wuchen dengan ganas. Oh, kekuatan ilahi bawaan. Feng Wuchen mencibir, tapi apakah dia berani menyelamatkanmu? Saudara Jiang, lakukanlah, bunuh dia. Su Yan Feng raung. Dia tidak bisa lagi mentolerir Feng Wuchen. Yang tidak diketahui Su Yan Feng adalah bahwa Jiang Wuyun tidak berani bergerak. Jiang Wuyun tidak mengatakan apa-apa, juga tidak bergerak. Hal ini membingungkan para murid Istana Alkimia. Apa yang terjadi? Yang Su Anying mengerutkan kening. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Wuchen. Jiang Wuyun tidak bergerak. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Feng Wuchen? Feng Wuchen menatap ke langit dan mencibir, Jiang Wuyun, apakah kamu akan menyelamatkannya? Mendengar ini, Jiang Wuyun turun. Dia tidak melihat ke arah Su Yan Feng, tetapi pemandangan berikutnya mengejutkan semua orang. Su Yan Feng juga tercengang. Jiang Wuyun benar-benar menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Feng Wuchen. Itu benar, mereka tidak salah melihatnya. Tuan Muda Genius No. 1 di Stellarsky Domain benar-benar menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Feng Wuchen. Su Yan Feng menyinggung saudara Feng. Aku tidak akan ikut campur. Bahkan jika saudara Feng membunuhnya, aku tidak akan ikut campur, kata Jiang Wuyun dengan sopan. Ledakan. Begitu kata-kata Jiang Wuyun keluar, semua orang yang hadir merasa seolah-olah kepala mereka telah tertembak. Mereka semua linglung. Jiang Wuyun sebenarnya sangat sopan kepada Feng Wuchen. Tidak, itu ketakutan. Apa identitas Feng Wuchen? Istana Alkimia menjadi sunyi senyap. Semua murid memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan tak percaya. Mereka akhirnya mengerti. Mengapa Feng Wuchen begitu sombong? Mengapa dia berani menyentuh Su Yan Feng? Mengapa dia berani memotong lengan Su Yan Feng? Itu karena identitas Feng Wuchen lebih mengerikan daripada Su Yan Feng dan Jiang Wuyun. Kakak Jiang, Su Yan Feng menatap Jiang Wuyun dengan ngeri. Pikirannya kosong. Jiang Wuyun benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan. Su Yan Feng tidak dapat mempercayainya. Apakah ini masih kakak Jiang yang dikenalnya selama bertahun-tahun? Pada saat ini, Su Yan Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu benar. Identitas Feng Wuchen lebih mengerikan daripada identitas Jiang Wuyun. Begitu mengerikannya sehingga Jiang Wuyun takut padanya. Kalau tidak, Jiang Wuyun tidak akan pernah mengucapkan kata-kata tidak berperasaan seperti itu di depannya. Su Yan Feng, apakah kamu mendengarnya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Su Yan Feng gemetar. Wajahnya yang pucat dipenuhi ketakutan. Dia berkata dengan ngeri, Saudara Feng, ini semua salahku. Aku minta maaf, aku minta maaf. Tolong ampuni aku. Su Yan Feng sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia benar-benar memprovokasi orang yang menakutkan. Apa, kau mengakui kesalahanmu begitu cepat? Bukankah kamu tadi sangat sombong? Sangat mengesankan. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Sejujurnya, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau ingin membunuhku. Sekarang kau ingin aku mengampunimu. Bukankah itu terlalu mudah? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Pedang Dewa Naga perlahan menusuk daging jantung Su Yan Feng. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, kakak Jiang. Cepat, selamatkan aku. Su Yan Feng berteriak ketakutan. Jiang Uyun bersikap acuh tak acuh. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak berani. Jiang Uyun tahu konsekuensi menyinggung Feng Wuchen. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh Sekte Liuli. Ayah, ayo selamatkan aku. Seseorang ingin membunuhku. Aku ada di Istana Dewa Pemurnian. Ayo selamatkan aku. Su Yan Feng yang ketakutan dan putus asa akhirnya mengirim pesan ke kuil tanpa langit. 3890. Kuil kekacauan primal tanpa langit. Menerima berita dari Su Yan Feng, kepala Aula Tanpa Langit sangat marah. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar puluhan ribu kaki jauhnya, dan kuil itu menjadi panik. Pasukan dan penggarap di sekitarnya ketakutan setengah mati oleh aura pembunuh dari Master Aula Tanpa Langit. Ketua Aula, apa yang terjadi? Tanya Tetua Agung sambil mengerutkan kening di Aula Utama. Kemarahan Su Utian yang tiba-tiba mengejutkan semua tetua dan pejabat tinggi. Seseorang ingin membunuh Feng, R. Di Istana Dewa Pemurnian, Su Utian berkata dengan marah, Feng, R. Pergi ke Istana Dewa Pemurnian untuk bersaing dengan Yang Su Anying. Apa? Membunuh Tuan Muda, wajah para tetua dan pejabat tinggi berubah. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Para tetua dan pejabat tinggi tidak dapat mempercayainya. Siapa yang berani membunuh Su Yan Feng? Apakah mereka tidak tahu identitas Su Yan Feng? Tidakkah mereka tahu betapa dahsyatnya kuil kekacauan primal tanpa langit? Siapakah yang punya nyali untuk melakukan hal itu di Istana Dewa Pemurnian? Kepala balai ini ingin melihat siapa yang punya nyali untuk membunuh putra kepala balai ini. Ikuti aku ke Istana Dewa Pemurnian sekarang juga. Su Utian berkata dengan marah dan menghilang. Berbagai tetua dan pejabat tinggi juga menghilang satu demi satu. Istana Dewa Pemurnian. Feng, siapa saudara Feng? Yun Feng Kiao menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan identitas Feng Wuchen. Terlalu menakutkan, bahkan Tuan Muda Jiang Wuyun tidak berani bergerak. Dia dan Su Yan Feng telah berteman baik selama bertahun-tahun. Kakak Li juga sangat ketakutan. Apa identitas Feng Wuchen? Bahkan Tuan Muda Jiang Wuyun sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak. Seorang murid senior berkata dengan ngeri. Murid-murid Istana Dewa Pemurnian terus menerus memutar ulang adegan Jiang Wuyun menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen. Adegan itu sungguh mengejutkan. Saudara Feng, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kakak Jiang, selamatkan aku. Saya belum ingin mati. Su Yan Feng terus memohon belas kasihan, menata pedang dewa naga milik Feng Wuchen, takut kalau-kalau Feng Wuchen tiba-tiba akan menusuk jantungnya. Dia harus mengulur waktu, dia harus menunggu Su Wu Tian menyelamatkannya. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Feng Wuchen mencibir, pedang dewa naga perlahan menusuk, itu sudah dekat dengan jantung. Su Yan Feng menjadi semakin takut dan putus asa, rasa sakit yang amat sangat membuat keinginannya untuk hidup semakin kuat. Sebagai tuan muda olah surgawi tanpa langit dan salah satu keajaiban teratas di wilayah langit bintang, Su Yan Feng belum hidup cukup lama. Bagaimana mungkin dia sanggup mati? Tepat saat pedang dewa naga hendak perlahan menembus jantung Su Yan Feng, teriakan penuh amarah dan keagungan tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Siapa yang berani membunuh anakku? Su Wu Tian berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya menyapu langit, membuat jiwa semua orang ketakutan. Aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh istana dewa pemurnian. Pada saat itu, semua orang di istana ilahi pemurnian, termasuk master istana dan para tetua, terkejut. Murid-murid yang lemah semuanya jatuh ke tanah. Tubuh mereka tak berdaya, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Tuan Balai Wu Tian, ekspresi Tuan Istana Alkimia berubah. Kaisar Kekacauan, ekspresi para tetua dan petinggi berubah drastis. Ketakutan yang hebat membuncah dalam hati mereka. Semua murid menjadi takut setengah mati. Anak nakal, ayahku ada di sini. Kalau kau berani membunuhku, kau juga tidak akan hidup. Aku tidak bisa melakukannya. Beraninya kau membunuh Tuan Muda ini. Su Yan Feng berteriak. Saat ini, dia tidak peduli dengan latar belakang Feng Wu Chen. Selama dia bisa bertahan hidup. Kaisar Kekacauan Tahap Kedua, Feng Wu Chen menatap ke arah kehampaan. Yang tidak diketahui Su Yan Feng adalah bahwa Feng Wu Chen sama sekali tidak menaruh perhatian pada Allah Ilahi tanpa langit. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Su Yan Feng tampak seolah-olah telah melihat sedotan penyelamat. Dia kegirangan dan buru-buru berteriak. Tinggi di langit, sebuah sosok muncul. Aura dan tekanan yang menakutkan. Seakan-akan langit runtuh. Semua orang tidak dapat menahannya. Desir, desir, desir. Suis, suis. Puluhan ahli, termasuk para tetua dan petinggi Allah Suci tanpa langit, muncul satu demi satu. Aura yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan tersapu keluar. Huff, anak nakal. Kamu punya nyali. Beraninya kau menyakiti anakku, kau sedang mencari kematian. Su Wu Tian berteriak, dan aura serta tekanannya yang mengerikan mengunci Feng Wu Chen. Namun, aura dan tekanan Su Wu Tian. Itu tidak memengaruhi Feng Wu Chen sama sekali. Tuan Wu Tian. Tunggu. Jiang Uyun buru-buru membujuk. Tapi sudah terlambat. Su Wu Tian segera berkedip. Sebuah telapak tangan yang ganas dan tanpa ampun menghantam Feng Wu Chen. Mata Feng Wu Chen berbinar. Kejam. Meletus dengan kekuatan ilahi kuno. Menekan kekuatan suci Su Wu Tian secara paksa. Namun Feng Wu Tian masih terlambat setengah langkah. Ledakan. Engah. Su Wu Tian adalah seorang kaisar kekacauan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun kekuatan ilahi kuno Feng Wu Chen dapat menekannya, itu tidak dapat sepenuhnya ditekan dalam sekejap. Telapak tangan Su Wu Tian yang ganas. Mengguncang Feng Wu Chen sampai muntah darah. Sosoknya terbang keluar. Kekuatan yang mengerikan. Feng Wu Chen menembus beberapa istana, dan sebuah lubang besar muncul di tanah alun-alun. Jika Feng Wu Tian sudah bersiap sebelumnya, Su Wu Tian tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyakitinya. Saudara Feng. Yun Feng Kiao berteriak panik. Su Yan Feng berteriak. Ayah. Bunuh dia cepat. Ada yang salah. Jiang Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Su Wu Tian menyerang. Dan bahkan Feng Wu Chen terluka. Keadaannya serius. Kekuatan ilahi macam apa ini? Itu membuatku merasakan bahaya yang kuat, dan itu menekan sebagian besar kekuatan suciku dalam sekejap. Su Wu Tian sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan ilahi yang sangat mendominasi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetua pertama kuil kekacauan primal tanpa langit juga terkejut, dan wajah tuanya tercengang. Seorang dewa emas kekacauan tingkat ketujuh, kekuatan sucinya benar-benar dapat menekan kekuatan suci master istana. Bagaimana ini mungkin? Penatua kedua juga tercengang, dan mata tuanya hampir terbang keluar. Seorang dewa emas keos menekan kekuatan ilahi kaisar keos. Sekitar selusin ahli dari kuil kekacauan primal tanpa langit juga tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan ilahi yang begitu menakutkan. Tidak pernah terdengar. Ayah. Jangan beri dia kesempatan. Cepat bunuh dia. Teriak Su Yan Feng dengan cemas. Su Yan Feng secara alami melihat bahwa kekuatan ilahi Su Wu Tian ditekan. Jika Feng Wu Chen diberi waktu untuk bersiap, Su Wu Tian tidak akan bisa melakukan apapun pada Feng Wu Chen. Berdengung. Kekuatan dewa kuno yang amat dahsyat meledak dan reruntuhan istana pun berguncang. Kekuatan dewa anak ini sangat mengerikan, aku tidak boleh memberinya kesempatan. Su Wu Tian berkata dalam hatinya, dan aura pembunuh yang dingin meledak, dan dia akan menyerang lagi. Kepala istana Wu Tian, berhenti. Jiang Wu Yun berteriak cepat. Su Wu Tian melirik Jiang Wu Yun, mengabaikannya, dan langsung menyerang dengan ganas. Kepala istana, luka anak itu sudah sembuh. Seorang tetua tiba-tiba berseru. Apa? Wajah Su Wu Tian berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Feng Wu Chen tidak mungkin sembuh. Mata Su Yan Feng langsung melotot. Bagaimana ini mungkin? Jiang Wu Yun tercengang.